Halo Sobat, jumpa kembali dengan saya di channel Adila Sob Channel Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan pemontauan yaitu pemontauan hari sebelum tahun baru ya Ini karena nanti malam ini tahun baru dan sekarang saya mau melakukan pemontauan Kira-kira seperti apa situasi yang ada di sore hari ini di sekitar dan pasar Oke teman-teman, sebetulnya saya rencananya tadi mau ke Kuda Katanya untuk informasinya teman-teman dari teman-temannya Di Kuda itu saat ini lagi macet total, jadi nggak bisa kita melakukan perjalanan ke sana Jadi kita sekarang mau jalan Teguh Umar Barat ya, keliling, muter Keliling, muter ke Teguh Umar Barat Terus ke belok kiri ke Jalan Marboro ya Eh ini saya mau lewat Munang Maning teman-teman Mau lewat Munang Maning ya, mau lewat jalan-jalan dalam Karena jalan-jalan luar sekarang situasinya keadaan macet ya Mau lewat Munang Maning, saya mau lewat jalan tuntas ya Oke sekarang saya ada di jalan Bualan jalan Buwana Permata Hijau ya Jalan Buwana Permata Hijau Mau menuju ke arah Munang Maning ya Setelah itu saya dari ini Eh nanti belok kanan ya di jalan Di Munang Maning, namanya jalan Gunur Rinjani ya Saya akan melakukan pemantauan di sana itu Kira-kira situasinya seperti apa di menjelang hari Menjelang tahun baru ini Seperti itu Ini masih lampu merah ya Kita Oke udah lampu hijau teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman ya Saya akan lurus ya Mau pengjalan Biar kita nggak terlalu jauh Karena Ini sudah mulai grimis Dan kameranya juga nggak pakai yang waterproof ya Waterproofnya nggak saya pakai Karena kalau dipakai itu Nanti micnya udah bisa dicelokin Seperti itu Sobat Oke sekarang Nanti kita bisa saksikan sama-sama Biasanya di menjelang tahun baru Di sekitaran daerah Benpasar Di sekitaran Benpasar ini Biasanya lagi rami Yang jualan seperti petasan, mainan Atau Macam-macam ya teman-teman Untuk orang yang berpesta-pesta Seperti itu Jadi kita ingin Rencananya Sebetulnya kemarin saya mau pulang Pulang kampung teman-teman Tahun baru Ternyata Menurut informasi Cuaca kurang bagus Kurang bersahabat Untuk penyeberangan kita Antara Gelimanok Antara Gelimanok ke Pulau Jawa Begitu teman-teman Jadi kita Terpaksa Tahun barunya di Bali Oke Kita sudah Nyampe di ini Memang saya Melakukan perjalanan ini Melalui jalan Pintas ya teman-teman Tidak jalan raya ya teman-teman Ini kalau ada waktu Nanti kalau tidak hujan Saya mau ke Kube Kalau tidak ya Sunset Road Motor lagi ke jalan raya kerobokan Rencana seperti itu Kalau tidak hujan Ini saya sudah ada di Masjid Besar ya Yang depannya ada di Buana Asri ya Sekarang sudah ada di jalan Reksi Muka Barat Kita langsung ke timur Kita langsung ke belok kanan Yaitu jalan Jalan Gurung Rinjani Kira-kira di jalan Gurung Rinjani Di jalan Gurung Rinjani ini Kira-kira Masjid atau enggak Kita Saksikan sama-sama Oke teman-teman Bagi teman-teman yang masih baru bergabung Di channel saya Silahkan di Like Dan di Subscribe ya Dan Di subscribe Wah ini ya Banyak orang Jual-jual Mercon teman-teman Jadi disini itu Mercon Lagi Rame sekali Ini kita sudah ada Di jalan Gurung Rinjani ya Ini Di pinggiran Di pinggir jalan ini Sudah banyak orang Jual Mercon Semua ini teman-teman Bukan jual manisan teman-teman ya Jadi Yang rame Biar Mercon Wah ini Ini penghasilan Buat mereka Di Pas menjelang tahun baru ini Ya mudah-mudahan Habis semua nanti itu Kasian Dan mudah-mudahan Tidak hujan teman-teman Soalnya kalau hujan Kasian yang jual Trompet-trompet itu Biasanya Rusak sama Enggak begitu laku Ya terlaku sih Cuman biasanya Agak malam baru laku Gitu Oke teman-teman Untuk Rekaman video ini Saya pakai S10cam BK B25 Alpha Edition Mark 3S Dan untuk Resolusi Saya pakai 1080p 1080p 30fps Saya memang pakai 30fps Tidak pakai 60fps Saya suka yang Seperti ini Dan untuk Sponsor Saya pakai Otomatis Karena Situasi Pelacanya Kurang mendukung Gitu Dan Lelen Juga pakai Nol Pakai nol Nanti hasilnya Kita Simak Bersama-sama Nanti Oke kita Sekarang sudah Melewati Sepanjang Jalan Gunung Rinjani Kita mau menuju Ke jalan Ke jalan Apa ya Jalan Subur Teman-teman Jalan Subur Dan Pasar Dari Oke Sekarang Saya ada Di jam Jam Menunjukkan Pukul Setengah 5 Ya Pukul Setengah 5 sore Kita jalan-jalan Jam Pukul Setengah 5 Sore Waktu Indonesia Tengah Karena Kita Lagi ada Di Bali Sekarang Saya sudah Ada di Gunung Rijani Menuju Ke jalan Subur Oke Ini masih Gunung Rijani Dan kita Mau menuju Ke jalan Subur Setelah itu Kita mau Belok kiri Setelah itu Kita belok kiri Ke jalan Inam Bonjol Mudah-mudahan Terang Nanti Ini teman-teman Kalau terang Tahun Barunya Seru Teman-teman Oke Selamat sore Semuanya Buat teman-teman Yang ada Di Bali Atau Yang lagi Liburan di Bali Selamat sore Semuanya Dan selamat sore Buat teman-teman Yang ada Di luar Bali Di Kulai Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Barat Sumater Dan sekitarnya Selamat sore Dan Selamat Berjumpa Kembali Oke Teman-teman Kita sudah Sampai di jalan Inam Bonjol Kita Kita kemana ya Kekirat Atau ke kanan ya Kita ke kanan aja Teman-teman Oke Saya ada Di jalan Inam Bonjol Ke arah Selatan ya Ke arah Kuta Tapi saya tidak Mau ke Kuta Karena Menurut Informasi Hari ini Jalan di arah Ke Kuta itu Sebagian juga Ada yang Ditutup ya Mungkin karena Ini Karena disana itu Rame ya Sebagian ada yang Ditutup Sebagian ada yang Tidak Dan juga Banyak Acara Sebetulnya Saya ingin Kesana teman-teman Atau saya coba aja Kesana ya Kalau Kalau dua tahun yang lalu Saya itu Menjelang tahun baru Itu Masih ke Kuta Teman-teman Jadi Seri itu Masih rame Cuman Sudah macet Teman-teman Sudah macet Saya takutnya Nanti di jebak Macet Tidak bisa pulang Soalnya Rame Rame sekali Sekarang ini Untuk sekarang ini Teman-teman Karena sudah Tidak di TOTKM lagi Teman-teman Jadi Rame Jadi banyak Sudah orang Di luar Bali Datang ke Bali Untuk Menyaksikan Malam tahun baru Di Bali Dan juga Para Teman-teman Berhati-hati Di jalan ya Berhati-hati Apabila Berkendara Di Sekitar Dimanapun Dimanapun Harus berhati-hati Karena Sekarang Lagi banyak Musibah-musibah Banyak Kecelakaan-kecelakaan Maka dari itu Teman-teman Kalau lagi Melakukan perjalanan Mau Baik kemana saja Kemana saja Harus berhati-hati Jaga keselamatan Jangan lupa Kalau pakai motor Jangan lupa pakai helm Seperti itu Dan juga Pakai pengaman Lainnya Ini Oke Oke Kita mau ke kiri Teman-teman Ini sudah Tembus Tembus Ke jalan Tuku Umar Barat Ya teman-teman Dari Imam Bonjol Saya ke kiri Menuju ke jalan Tuku Umar Barat Terus Kita Nanti Mulai-teman di jalan Simpang 6 Jalan simpang 6 Tuku Umar Barat Oke Untuk cuaca Hari ini Cerah ya Walaupun ada Grimis sedikit Tapi cerah Dan untuk Situasi Lalu ya Aman Lancar Tiba Terjadi kemacetan Tidak seperti Hari-hari sebelumnya Mungkin karena Sebagian Saudara-saudara Yang tinggal di Bali Yang kerja di Bali Mungkin Lagi liburan Ke Jawa Ya Karena Di Kerja Pekerjaannya Mungkin libur Ya di Bali Jadi ke Jawa Terus juga Yang di Jawa Juga ke Bali Sekarang sudah Lampu hijau Ya Ini sekitar 300 meter lagi Sudah nyampe Di Simpang 6 Ya Jalan simpang 6 Kita terus Lurus Sampai ke Level 21 Habis itu Kita mau Belok kiri Ya Nanti kita Tembus ke Imam Bunjol lagi Jadi Kita ini Dak Dak Apa ya Dak jadi Ke Kutah Karena Sepertinya Di Kutah ini Lagi rame Tapi nanti Saya coba Mau keliling Di Kutah Pengen Soalnya Tahun 2 tahun yang lain Saya pernah Ke Kutah Ya rame Tapi untuk Tahun ini Tidak tahu Apa serame Seperti dulu Atau gimana Saya tidak tahu Ini Karena Sejak Kalau Yang tahun kemarin Sepi Tahun barunya Sepi Teman-teman Di Bali Tapi Tapi kalau Yang sekarang Wah Beludak Teman-teman Nah ini Kita di depan Sudah Jalan Ini sudah Jalan Tuku Umar Di depan Sudah Simpang 6 Simpang 6 Kita akan Melewati Simpang 6 Simpang 6 Namanya Simpang 6 Den Pasar Teman-teman Tepatnya Di Jalan Tuku Umar Barat Di Jalan Tuku Umar Alhamdulillah Tidak macet Teman-teman Tapi Mungkin Orang-orang Sini Sudah Banyak Yang Kekutai Jadi Kalau Kekutai Sudah Macet Macet Sekali Termasuk Di Canggu Teman-teman Macet Sekali Teman-teman Jadi Saya Belum Sempat Kesana Saya Cuma Karena Saya Tadi Sibuk Lagi Setting Kamera Jadi Baru Selesai Langsung Saya Coba Oke Teman-teman Untuk Audio Teman-teman Belum Dibahas Untuk Audio Saya Pakai Mood External Bawaan Dari Kameranya Teman-teman Kalau Menurut Hasil Yang Kemarin Saya Coba Suaranya Memang Agak Pecah Pecah Itu Agak Pecah Pecah Itu Suaranya Tapi Ini Karena Belum Sempat Modus Lagi Saya Terpaksa Pakai Ini Tidak Tau Kenceng Itu Atau Suara Saya Keluar Terlalu Kenceng Atau Gimana Ya Takutnya Nanti Memang Mikrofon Pecah Jadi Suara Pelan Sudah Bagus Saya Coba Ada Suara Pelan Dan Tadi Ada Suara Kenceng Hasilnya Seperti Apa Kalau Misalnya Bersih Pake Suara Pelan Ya Mungkin Memang Miknya Bagus Memang Miknya Itu Pekang Tidak Perlu Teriak Teriak Seperti itu Jadi Yang Utama Kita Motor 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 Kamera Berkendari Sambil Ngambil Sudia Itu Namanya Motor Motor Teman Teman Jadi Tidak Harus Kita Harus Motor Gede Enggak Juga Motor Apa Namanya Motor Motor Itu Ngambil Sudia Rekam Sudia Sambil Naik Motor Seperti itu Teman Yang di kanan Level 21 Teman Teman Silahkan Kalau lagi Main kembali Mampir Di level 21 Banyak Di dalam Restoran Yang Semuanya Mewah Teman Teman Semua Jeko Juga Ada Terus Apa Ada Di sini Teman Teman Tempat Favorit Oke Kita Sudah Nyampe Di Lampu Merah Lampu Merah Apa Namanya Perempatan Perempatan Yang Ke Arah Hasanuddin Ini Namanya Jalan Aduh Lupa Saya Jalan Apa Dilupakan Jalan Di Ponogoro Teman Teman Jalan Di Ponogoro Dan Pasar Bali Oke Kali ini Kita Sudah Nyampe Di Krishnaristo Ya Teman Krishnaristo Dan Kita Sudah Melewati Di Visahat Visahat Di Ponogoro Dan Di depan Ini Adalah Toko Ramayana Sualayan Jika Teman Teman Lagi Ke Bali Silahkan Mampir Di Disini Disini Juga Dilengkapi Dengan Bermacam Macam Produk Produk Yang Produk Produk Yang Mewah Dan Juga Resto Resto Yang Yang Enak Pastinya Itu Kita Setelah Ini Di depan Ini Kita Mau Ke Arah Ke Kiri Teman Teman Mau Ke Kiri Karena Kita Pengen Lewat Pengen Lewat Jalan 5 Bojol Karena Tadi kan Belok Kanan Kita Sebetulnya Tadi Mau Ke Kiri Jadi Kita Lihat Sini Sekarang Ini Nanti Temu Juga 5 Bojol Lebih Haman Lihat Sini Tidak Kena Macet Oke 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 Teman Teman Sebetulnya Saya Tadi Lagi Lagi Kerja Ya Teman Teman Lagi Kerja Ngojak Online Ya Teman Teman Jadi Karena Sekarang Lagi Ngebles Ya Ngambilnya Jauh Jauh Sampai Jemput 7 Kilo 6 Kilo Jadi Ngantarnya 5 4 Kilo Jadi Akhirnya Aplikasi Saya Saya Matikan Jadi Diganti Tema Ngevlog Seperti itu Teman Jadi Tidak Kerja Tadi Pagi Sudah Kerja Ya Itu Sudah Dapatnya Jauh Jauh Ngambilnya Jadi Nanti Ongkosnya Tidak Sesuai Teman Teman Karena Ngantarnya Dekat Oke Kita Lewat Di Jembatan Biasanya Disini Banyak Orang Orang Mancing Biasanya Banyak Orang Mancing Disini Nanti Jalan Ini Nanti Tembus Ke Jalan Imam Banjel Teman Teman Di Tempat Yang Tadi Terus Nanti Lewat Ke Kanan Lewat Di Kuburan Lewat Di Kuburan Tempat Tempat Ngaben Tempat Orang Orang Bali Ngaben Nanti Terus Lurus Ke Balat Tembus Menang Maning Setelah Itu Kita Pulang Oke Selamat Menaksikan Dan Mudah Mudahan Video Ini Menghibur Buat Teman Teman Dan Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Masih Berkabung Like Video Ini Subscribe Video Ini Dan Share Ke Teman Temannya Biar Teman Temannya Sama Sama Tahu Informasi Keadaan Sebelum Hari Menjelang Menjelang Apa ya Satu hari Menjelang Eh sebelum Menjelang Hari Tahun Baru Sekarang Sudah tanggal 31 Nanti malam ini Sudah tahun Baru Ya teman-teman Oke Nanti Kita Belok Kanan Ke Jalan Imam Bonjel Ya Jadi Kita Ke Kanan Teman-teman Jalan Imam Bonjel Ya Ini Untuk Yang Di Kanan Ini Terminal 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 Yang Ke Desa Desa Yang Ngantar Ke Desa Desa Untuk Yang Di Kiri Ini Untuk Tempat Apa Namanya Tempat Ngaben Nanti Kita Belok Kiri Belok Kiri Ke Jalan Nanti Tempat Jalan Batu Karu Jalan Batu Karu Ini Banyak Para wisata Para wisata Dari Jawa Yang Kesini Berjarah Di Tempat Ini Orang Jawa Semua Ini Seperti Ini Teman-teman Situasi Situasi Yang Ada Di Dan Pasar Untuk Hari Ini Menjelang Tahun Baru 2023 Oke Selamat Selamat jalan 2022 Selamat datang 2023 Salam Salam Selamat jalan Semuanya Buat Teman-teman Semoga Di Tahun 2023 Allah Baru Keselamatan Kesehatan Dan Kesejahteraan Semua Diberi Kesuksesan Dan Lain-lain Oke Cukup Suka dulu Dari Saya Terima kasih Yang sudah Menonton Saya Ucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Dan Yang sudah Subscribe Terima kasih Sebanyak-banyaknya Kurang Lebihnya Saya Minta maaf Yang Sebesar-besarnya Jika Ada Kata-kata Kata-kata Yang kurang Pas Karena Saya Masih Belajar Juga Vlog Jadi Saya Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Dan Jangan Lupa Komen Ya Teman-teman Mungkin Ada Kurang Apanya Silahkan Komen Di Bawah Ini Biar Kita Perbaiki Oke Teman-teman Sekarang dulu Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih